Intro Wanita mana yang tak ingin tampil cantik? Tak hanya kalangan selebritis, semua wanita ingin wajah dan kulitnya terawat dengan baik. Namun apa jadinya kalau kosmetika yang digunakan kaum hawa malah membawa bencana, bukannya cantik malah sebaliknya. Intro Pernah sih awal-awalnya waktu itu, kamu coba ini deh ini bagus loh, kalau misalnya kelihatan di kamera bagus, buat foto bagus gitu. Terus aku lihat memang bagus, cuman efeknya setelah itu gak bagus. Akhirnya aku gak bisa foto-foto lagi kan, ngerawat muka. Mesti dibenerin dulu mukanya gitu. Ini kok beruntusan gitu, oh berarti gak cocok. Kita coba ganti make up gitu berapa kali, oh ternyata dapetin yang cocok. Oh ternyata cocok kita kayak ini. Yaudah karena itu pemakaian tiap hari. Jadi mau gak mau kita harus agak sedikit lebih tahu. Gak boleh gak mau tahu gitu harus tahu karena itu kita pakai tiap hari. Badan pengawas obat dan makanan telah menarik sedikitnya 27 merk kosmetika yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan zat warna yang dilarang. Bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetika antara lain merkuri atau air rasa yang bersifat racun. Dan bila digunakan dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, iritasi, dan kerusakan permanen pada susunan syarat, otak, dan ginjal. Asam retinoat dapat menyebabkan kulit kering dan terbakar. Sedangkan pewarna merah Rodamim B merah 10 dan merah 3 merupakan zat warna sintetis yang digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil, atau tinta. Agar bisa cantik putih namun tetap aman dari bahaya kosmetik, kita harus bisa memilih kosmetik yang cocok untuk kulit kita masing-masing. Pertama kita kan misalnya negara tropis ya, kalau bisa saya produk yang di negara tropis. Kalau produk dari negara dingin belum tentu kita cocok. Terus kita harus jujur, kita tuh ada tanda-tanda alergi. Tak hanya itu, budaya lata alias ikut-ikutan juga harus dihindari, agar kosmetik bisa pas dan aman di wajah sang pengguna. Jadi perempuan tuh kalau mau cakep jangan tiru-tiru orang lain. Kakaknya pakai krim itu cocok, adiknya belum tentu cocok. Temennya pakai krim itu cocok, kita sendiri belum tentu cocok. Nah, supaya aman kalau ada krim itu, kita pakai dulu di belakang telinga. Tanpa disadari, keinginan besar memiliki wajah cantik kerap mengalahkan ketelitian dalam memilih produk yang aman. Teliti sebelum membeli dan konsultasikan ke dokter untuk mengetahui jenis kulit Anda. Pastikan Anda tidak menjadi korban produk kecantikan yang berbahaya bagi kesehatan. Tim Liputan Trans7 Terima kasih. Terima kasih.